Halo guys kembali lagi dengan saya freddy kali ini kita akan unboxing sebuah paket dari xiaomi ya langsung aja kita buka seperti ini kemasannya ini packingnya rapi bener biasa ini sebuah video untuk unboxing produk guys jadi jika produk bermasalah kita bisa komplain ke bagian sellernya yup ini dia guys bukan smartphone ya tapi ini adalah smartphone dari pocho x3 gt cukup baik dia masih disegel dan ini saya beli di official store nya padahal di official store nya itu agak mahal lebih baik tadi saya nemu di seller-seller lain harganya bisa beda sekitar 200 ribuan tapi ya gitu deh saya lebih percaya di official nya dan saya beli masih perat nih guys bukanya yup ada om alvin thank you saya penasaran dengan seri pocho saya belum pernah pakai sih smartphone dari seri pocho kebanyakan xiaomi ya kemarin xiaomi yang 11T pro cukup bagus tapi saya ada kekurangan dan yang menurut saya agak kekurangan tuh di bagian layar touchscreen nya kurang yang memuaskan sih menurut saya walaupun dia sudah terbilang 120hz ya tetapi yang menjadi kekurangannya yang xiaomi t11 pro itu dia tidak bisa dynamic atau tidak bisa turun ya refresh rate nya menurut saya itu jadi agak sedikit boros baterai guys ini apaan nih oke dapet menyambung ya kalau kemarin di 11T pro gak ada ya softcase nya dan juga saya penasaran dengan si pocho ini dia menggunakan demon city mediatek ya bukan snapdragon kemarin yang snapdragon itu cukup panas guys jadi kalau dipakai untuk nge-game gitu panas jangan kan nge-game untuk di charge aja itu panas guys soalnya dia punya baterai eh chargernya itu 120 watt ya dan saya agak ngeri ngeri sedap sih soalnya watt nya gede banget itu kalau ini kan 67 watt dan juga yang 120 watt itu dia tidak bisa diturunin guys tidak seperti yang di xiaomi 12 pro ya dia bisa diatur kalau yang di 11T pro itu tidak bisa jadi saya coba yang ini oke seperti biasa usahakan kalau beli smartwatch ataupun smartphone pertama sebelum dinyalakan kita charge dulu guys ya dia langsung nyala pocok dan sepertinya ini dia masih MIUI 12 point berapa gitu ya belum 13 ya kayaknya bakal dapet update deh oke dia sudah ada terisi 49% langsung aja kita nyalakan mungkin kalau buat temen-temen yang sudah memakai pocok X3 GT ini bisa sekalian komen di kolom komentar ya apa yang menjadi kelebihan serta kekurangannya dan nanti setelah saya pairing ini maksudnya setup semuanya ini saya akan coba bandingkan dengan 11T pro yang kemarin saya pernah coba apakah ini worth it di 2022 oke setelah dinyalakan dan tampilan dari tema watch face ini saya bener-bener suka sih dengan tampilan display nya Xiaomi ini ya pocok ini walaupun dia masih panelnya menggunakan IPS saya tidak merasakan adanya kekurangan sih jadi mirip-mirip seperti AMOLED bahkan mungkin kalau saya boleh bilang saya agak bosen ya dengan tipe panel yang AMOLED gitu terlalu gonjreng gitu guys lalu ini masih baru ya saya belum mengaktifkan di mode beast nya itu guys yang biasa di developer option di skala animasinya kita kecilin di 0,5 boh itu lebih wuss 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 gitu guys itu salah satu kelebihan Android ya kita bisa ubah-ubah untuk di bagian kameranya sendiri menurut saya ini juga cukup baik guys mana kamera ini dia nah bisa dilihat menurut saya ini udah cukup baik ya untuk warna dan juga kecerahan serta untuk detailnya masih dapet di tempat yang remeng-remeng kayak begini dan shutter speed nya sendiri menurut saya ini terbilang cepat ya lihat nih tuh memang sih kali cepat sama iPhone setidaknya saya merasa ini lebih cepat daripada S21 Ultra yang pernah saya pakai kemarin itu guys itu shutter speed nya ya untuk di bagian body nya sendiri menurut saya ini sih ini gak ada bedanya sama 11T Pro kemarin ya dia dari plastik ringan coba saya timbang bener kan gak nyampe 200 gram guys mantep untuk tebalnya aja kita ukur gak nyampe 10mm gile keren gak tuh termasuk tipis sih masih enak untuk digenggam satu tangan guys jadi gak terlalu besar dan lebar ya cukup pas lah di tangan saya yang kecil oke demikian unboxing iseng ngejajal smartphone murah dari pocok karena saya kalau mau beli smartphone lebih baik yang murah murah sekalian kalau mau yang mahal mahal sekalian guys jadi lebih puas gitu pakenya yang murahnya juga kita lihat spesifikasinya guys dan lihat review dari temen-temen youtuber yang lain ya terima kasih banyak buat yang sudah menonton nantikan video saya selanjutnya bye